Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 21 Melanjutkan cerita sebelumnya Dewa leluhur Si Yuan masih menyukai murid Sui Ying, alisnya vertikal dan dia berkata, Xiao Ying, jika Anda memiliki pendapat berbeda, Anda mungkin juga berbicara Ya, Changsun Suan Ki bergema Di jantung Changsun Suan Ki, Dewa Sui Ying tidak hanya cerdik, tetapi juga cerdas dan strategis Sui Ying berkata, Tuan, Dewa leluhur Chaos Senior, saya tidak setuju untuk bergabung dengan Iblis Alien karena tiga alasan Pertama, Ayahmu, leluhur Chaos, akan dapat bangun dalam 30 ribu tahun lagi, ditambah diperkirakan 20 ribu tahun akan dipulihkan, atau 50 ribu tahun Sekarang Hong Meng Supreme hanyalah kekuatan ranah alam abadi kelas 6 Bahkan jika dia diberi waktu 50 ribu tahun, dia mungkin tidak dapat memulihkan kekuatan puncaknya sebelumnya Bahkan jika dia pulih, dia di ranah supreme, jauh dari kekuatanmu, kamu tidak takut padanya sama sekali Bahkan jika 50 ribu tahun kemudian, Tan Yun tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan supreme sebelumnya, tetapi juga dipromosikan menjadi Dewa leluhur Tuan dan Dewa leluhur Chaos, dan Dewa leluhur Chaos Ayahmu, bagaimana kalian tiga Dewa leluhur takut pada Tan Yun Selain itu, dalam 50 ribu tahun, jika Tuan dan Dewa leluhur Chaos Senior, kalian berdua telah menembus ranah baru Begitu salah satu dari kalian menerobos, bukankah mudah untuk membunuh Tan Yun Mendengar ini, Chang Sun Suan Ki yang lebih tua mengangguk dan berkata, baiklah, masuk akal, lanjutkan Dewa leluhur Si Yuan juga mengangguk Dewa Sue Ying berkata lagi, kedua, iblis bersifat kejam dan berubah-ubah dalam melakukan sesuatu, jadi sama sekali tidak dapat dipercaya Jika Tan Yun pergi ke alam semesta ekstrateritorial selangkah lebih maju, mengembalikan wakil komandan yang ditangkap ke Raja Iblis Besar, dan menebak bahwa Anda ingin bergabung dengan Raja Iblis Besar, dan berkata kepada Raja Iblis Besar bahwa mereka akan melakukannya bergabung untuk membentuk aliansi Setelah Dunia Dewa Chaos dan Dunia Dewa Chaos, dua Dunia Dewa Besar diserahkan kepada Raja Iblis Besar Tuan, Dewa Leluhur Chaos Senior, jika Tan Yun benar-benar melakukan ini, apakah menurutmu Raja Iblis Agung masih akan bersekutu denganmu? Pada saat itu, jika Raja Iblis berpura-pura bersekutu denganmu, dan akibatnya, jika dia tiba-tiba menyerangmu, konsekuensinya akan menjadi bencana Mendengar ini, Dewa Leluhur Si Yuan mengerutkan kening dan mengangguk, masuk akal, Xiao Ying, kamu terus berkata Murid Patu, Dewa Sue Ying berkata, ketiga, alasan mengapa saya tidak setuju dengan aliansi dengan iblis adalah karena iblis membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia Dewa Si Yuan dan dunia Dewa Chaos Tapi Tan Yun berbeda, dia sangat membencimu, sekarang, tidak peduli kekuatan atau pengaruhnya, dia jauh dari mampu bersaing denganmu Dia kemungkinan besar akan bergabung dengan Raja Iblis Besar Mungkin, kesepakatan telah tercapai dengan Raja Iblis Agung sekarang Menggabungkan alasan di atas, Tuan, murid merasa bahwa Anda tidak boleh membentuk aliansi dengan Raja Iblis Agung Sue Ying berkata lagi, menurut seorang murid, guru, Anda dan Leluhur Chaos, Anda harus retret dan berlatih, dan berusaha untuk menembus ranah baru dalam 50 ribu tahun Pada saat itu, dunia Dewa Hong Meng akan dihancurkan dalam satu gerakan, dan jantung Hong Meng akan dimenangkan Ini adalah strategi yang bijaksana tanpa risiko apapun Mendengar ini, Dewa Leluhur Si Yuan menarik nafas dalam-dalam dan memandang Changsun Suan Ki dan berkata Saya pikir Xiao Ying benar, Dewa Leluhur Chaos, bagaimana menurut Anda? Changsun Suan Ki mengerutkan kening dan berkata Saya memikirkan tentang apa yang dikatakan Xiao Ying, tetapi saya selalu berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat diberi begitu banyak waktu untuk tumbuh Jika kita belum menembus ranah baru dalam 50 ribu tahun, tetapi Tan Yun telah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur, maka, kita mungkin sial Jangan lupa bahwa alasan mengapa kita bisa membunuhnya saat itu adalah karena dia dipukul dengan keras oleh Raja Iblis Agung Setelah mendengarkan, Leluhur Dewa Si Yuan mengangguk Yah, apa yang kamu katakan benar, aku takut pada segalanya Tuan, Dewa Leluhur Chaos Senior Sui Ying berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir Bahkan jika Tan Yun dipromosikan menjadi Dewa Leluhur dalam 50 ribu tahun Kita dapat memikirkan banyak cara saat itu, dan belum terlambat untuk membentuk aliansi dengan Raja Iblis Besar Misalnya, saat itu, kamu akan menyelinap ke alam semesta ekstrateritorial dan berpura-pura menjadi Tan Yun Membunuh kepala Iblis, dan menyalahkan Tan Yun Iblis Besar melihat bahwa anaknya sudah mati, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk bergabung denganmu dalam aliansi Setelah mendengarkan, Dewa Leluhur Si Yuan tersenyum dan berkata, ya, Xiao Ying benar Dewa Leluhur Chaos tampaknya terlalu mengkhawatirkan Mari kita membuat keputusan seperti ini, bekerja keras untuk berkultifasi Dan di masa depan akan menghancurkan dunia Dewa Hong Meng dalam satu gerakan dan membunuhnya dengan darah Mendengar ini, Chang Sun Suan Ki berkata, saya harap saya terlalu khawatir Karena Dewa Leluhur Si Yuan anda berkata begitu, jadi putuskan Mendengarkan kata-kata dari dua leluhur besar, Sui Ying akhirnya lega kembali ke hatinya Dewa Leluhur Si Yuan berkata lagi, kami tidak akan mengirim siapapun untuk menyerang dunia Dewa Hong Meng untuk saat ini, jika tidak, jika kami mengirimnya, kami akan mati Ya, Chang Sun Suan Ki sedikit mengangguk dan berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan pergi Oke, Dewa Leluhur Si Yuan bangkit dan mengantar Chang Sun Suan Ki Memikirkan para murid yang dibunuh oleh Tan Yun, dia agak kesal Tan Yun, kamu menunggu Dewa Leluhur Mata berlumpur dari Dewa Leluhur Si Yuan dipenuhi dengan niat membunuh Dewa Leluhur dapat membunuhmu di masa lalu, tetapi masih bisa Dunia Dewa Hong Meng, Rumah Dewa Hong Meng Tan Yun duduk bersila di lantai 36 menara ruang dan waktu Masih melahap langit dan roh bumi dengan gila-gilaan Waktu itu seperti anak panah, sudah 1,36 miliar tahun di menara Janin abadi ke-7 Hong Meng akhirnya dipadatkan di kolam roh Tan Yun Dan dia telah dipromosikan ke kondisi alam abadi ke-7 Setelah 1,4 miliar tahun berikutnya, Janin abadi ke-8 Hong Meng dipadatkan di kolam Tan Yun Memasuki kondisi ranah alam abadi ke-8 Tan Yun telah menghabiskan 1,5 miliar tahun lagi, melangkah kerana abadi ke-9 Setelah itu, Tan Yun memasuki meditasi dan mulai berlatih Tuan Hong Meng urutan ke-26 Butuh 40 juta tahun untuk akhirnya menyelesaikan pelatihan di puncak tubuh Hong Meng Ba Orde ke-26, yang memiliki kekuatan untuk merobek artefak Orde ke-11 dengan tangan kosong Jika dia memadatkan armor Dewa Hong Meng, kekuatannya dapat meningkat tajam Dan dia dapat menghancurkan artefak Tian Sun dengan tangan kosong Tan Yun membuka matanya, dan matanya mengungkapkan harapan yang dalam Ketika saya dipromosikan menjadi Dewa, armor Dewa Hong Meng dapat naik ke armor Hong Meng Sun Dan kemudian kekuatan saya akan meningkat Mengandung kegembiraannya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan mulai berlatih retret Dua miliar tahun telah berlalu dalam waktu menara Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan pupil bintangnya menunjukkan pancaran kegembiraan Akhirnya, akhirnya menyentuh penghalang ranah transformasi manusia Hahaha, bagus, sangat bagus Tan Yun tersenyum puas Retret ini, saya menghabiskan 6,3 miliar tahun di menara, dan 17.260 tahun telah berlalu dari dunia luar Diperkirakan setidaknya akan ada 43.000 tahun sebelum alam semesta runtuh Cukup bagiku untuk melampaui puncak masa lalu dan dipromosikan menjadi Dewa Leluhur Tan Yun tahu bahwa setelah dia dipromosikan ke ranah transformasi manusia, tidak akan ada ranah kecil Di masa lalu, dia telah berkultivasi hingga supreme Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ranah transformasi manusia dan segala sesuatu yang dipromosikan ke keadaan ranah hukuman surga, dan kemudian ke ranah supreme Mengandalkan wawasan yang telah dia kembangkan di masa lalu, dia sangat percaya diri Memberi dirinya sendiri 20.000 tahun untuk menerobos ranah dan melangkah ke ranah supreme lagi Memikirkan hal ini, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya untuk memeriksa ranah manusia dan binatang buas Ditemukan bahwa selain Suanyuan Ru, Dewa Wuxin, yang telah dipromosikan ke ranah transformasi manusia, dan Xiaolong, yang sudah menjadi binatang ranah transit masih Orang dan binatang lain masih ada Binatang dari alam abadi dan alam abadi Ada pun Shen Subing, Tuoba Yingying, dan Dongfang Yu Su Jika mereka ingin bangkit dari ranah alam abadi ke sembilan kerana transformasi manusia Itu jauh lebih sulit daripada dua orang dan satu binatang Selain itu, yang membuat Tan Yun cukup bersemangat adalah dia menemukan bahwa istrinya, Ji Yuan, telah melangkah kerahan hukuman surga dan menjadi dewa Tan Yun sangat senang dengan hal ini, tapi itu tidak mengherankan Karena ketika Yu Yan bangun, dia sudah berada di kondisi ranah alam abadi ke sembilan Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di menara, dan normal baginya untuk mengembalikan kekuatannya kerana hukuman surga Lagi pula, ketika Yu Yan adalah penguasa keabadian di masa lalu, itu sama seperti ketika Tan Yun adalah penguasa Hong Meng Tan Yun menarik kesadaran spiritualnya, dan ketika dia hendak meninggalkan menara, suara Tuoba Yingying terdengar di benaknya Saudaraku, setelah kamu berhasil mengatasi perampokan, aku memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan denganmu Oke, saat aku dipromosikan kerana transformasi manusia, aku akan kembali untuk mencarimu Setelah Tan Yun meninggal, dia menghilang begitu saja dari menara, dan muncul di rumah dewa Hong Meng di saat berikutnya Hah, Tan Yun mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, ekspresinya menjadi serius, berubah menjadi sinar ungu Dan dengan cepat menyapu keluar dari istana dewa Hong Meng dan muncul di puncak gunung dewa Hong Meng Tan Yun mengangkat matanya, tetapi melihat ada ratusan retakan kehancuran besar di langit di atas kota dewa Hong Meng Ratusan retakan kehancuran hitam pekat membeku dalam kehampaan, tampak cukup mengerikan, seolah-olah kehampaan di atas pusat kota-kota dewa Hong Meng akan runtuh dan hancur kapan saja Melihat ratusan retakan dalam kehancuran, rasa urgensi muncul secara spontan dari hati Tan Yun Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membalas dendam sebelum alam semesem teruntuh dan mendapatkan jantung siyuan dan keos Maka dia dan semua orang di sekitarnya, dan bahkan semua makhluk di surga akan mati dalam kehancuran besar alam semesta Tan Yun diam-diam berpikir bahwa kali ini, dia terbang keluar kota-kota dewa Hong Meng dengan sangat cepat Tiga jam kemudian, Tan Yun datang ke daerah di mana pegunungan Hong Meng terakhir kali melewati kesengsaraan Dan mulai menyentuh penghalang kesengsaraan ranah transformasi manusia Merayu Saat Tan Yun menyentuh penghalang untuk melintasi kesengsaraan, segera, langit di atas pegunungan Hong Meng yang luas menjadi ganas Dan awan gelap menutupinya Langit di atas kepala Tan Yun ditelan oleh awan yang mengepul Langit cerah, tapi sekarang hitam seperti tinta Tubuh Tiran Hong Meng Armor Dewa Hong Meng Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya meroket hingga setinggi 20 ribu kaki Dan dia melangkah ke udara, memadatkan armor dewa di tubuhnya Tan Yun menatap malapetaka yang luas, dengan harapan yang dalam pada pupil raksasanya Dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya adalah malapetaka Aku sudah terlalu lama menunggumu, ayolah Karena perampokan transformasi manusia berbeda dengan perampokan para dewa di bawah alam abadi Kesengsaraan transformasi bukanlah kesengsaraan guntur surgawi dari berbagai atribut Begitu malapetaka segala sesuatu datang, pada saat itu, bunga dan pohon di area malapetaka Tan Yun akan diberkahi dengan kekuatan yang dahsyat dan daya ledak, seolah-olah dapat menghancurkan dunia Setelah kesengsaraan berhasil, Anda dapat dipromosikan kerana transformasi manusia, dan kekuatan manusiawi berasal dari kolam spiritual, yang juga disebut kekuatan dewa Kekuatan kemanusiaan setidaknya 10 kali lebih kuat dari kekuatan keabadian Oleh karena itu, setelah rana alam abadi Tian Jun dipromosikan menjadi rana transformasi manusia, kekuatannya akan sangat meningkat Berdengung Kekosongan runtuh satu demi satu dalam getaran, dan seberkas cahaya berwarna-warni keluar dari awan gelap yang mengepul, menutupi area 3 juta sen di bawah Tan Yun Hu, hu, segera, bunga dan pohon mengjulang ke langit, kelopak dan daun tampaknya telah memberikan kekuatan yang tak tertandingi, merobek kehampaan, dan meledak ke arah Tan Yun Pada saat ini, kelopak dan daun yang lebat telah berubah menjadi senjata tanpa akhir, meninggalkan serangkaian goresan mengejutkan pada armor dewa Hong Meng Tan Yun Darahnya seperti air terjun, menggelegak dari Tan Yun setinggi 20 ribu kaki Ketika kelopak dan daun menghilang, Tan Yun benar-benar tidak lengkap, memperlihatkan sebagian dari tulangnya Ledakan Dengan suara keras dan memekakkan telinga, di tengah awan besar yang mengepul, gelombang bencana agung memancarkan aura kengerian, dan momentum menyelimuti Tan Yun Dalam sekejap, dia menelan Tan Yun, dan dari kejauhan, pandangannya penuh dengan kesengsaraan besar yang menyebar ke seluruh dunia, dan sosok Tan Yun telah menghilang Waktu berlalu, dan lima bulan penuh telah berlalu Ketika awan gelap yang luas memudar, langit masih cerah Di antara gunung-gunung yang rusak, Tan Yun, yang sama sekali tidak dapat dikenali, dengan hampir hanya kerangka, masih berdiri dengan bangga di langit Hahaha, ahahaha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, akhirnya berhasil melewati bencana Dengan suasana hati yang melonjak, Tan Yun mendarat di antara pegunungan yang hancur, duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasakan perubahan pada tubuhnya Jika Anda dapat melihat ke dalam Tan Yun linci, Anda akan menemukan bahwa sembilan janin abadi Hong Meng di kolam spiritualnya mulai bergabung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam waktu singkat, mereka bergabung menjadi janin dewa Hong Meng Hampir pada saat yang sama, jiwa abadi Hong Meng dalam pikiran Tan Yun juga berubah menjadi jiwa Hong Meng Artinya Tan Yun telah memasuki ranah transformasi manusia Berdengung Saat ranah Tan Yun meningkat, segera, aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, meninggalkan jutaan sen dalam kehampaan, dan serangkaian retakan ruang hitam pekat muncul Segera, Tan Yun menunjukkan kekuatan magisnya, sumber cahaya, dan dalam sekejap mata, lukanya pulih seperti semula Hong Meng Zunjia Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, satu set Hong Meng Zunjia memancarkan atmosfer yang kaya dan kuat muncul di permukaan tubuhnya Saat Tan Yun memadatkan Hong Meng Zunjia, kekuatan fisiknya telah berubah dari menghancurkan artefak luar biasa tingkat ke-11 dengan tangan kosong, menjadi meroket untuk menghancurkan artefak Tianzun dengan tangan kosong Tan Yun yang tingginya 20 ribu kaki memiliki arti memandang dunia yang bersinar di mata bintangnya Dia sangat percaya diri, dan dengan kekuatan tantangan lompatannya, dia cukup untuk menjadi orang pertama di bawah tiga dewa tertinggi Berdengung Kekosongan itu seperti riak air, dan Tan Yun tiba-tiba menyusut Ketika dia menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih, berubah menjadi sinar putih, terbang keluar dari pegunungan Hong Meng, dan menembak ke arah kota dewa Hong Meng Tan Yun kembali ke dewa Hong Meng setelah pusat kota, dia kembali ke rumah dewa Hong Meng, dan berkata, Ying Ying, aku kembali dari bencana